Hai cilu bakeku ya bertemu lagi dengan saya Suwarto Suryanto di video SH PVC Flood bertemu di video pertama di tahun 2021 dan saya mengucapkan selamat tahun baru semoga apa yang terjadi di tahun kemarin menjadi apa ya pembelajaran ya tambahan-tambahan cerita buat di masa depan gitu dan semoga tahun ini minimal sama baiknya kalau yang enggak baik ya semoga agak dikurang kurangin lah gitu ya ya di video kali ini saya akan bercerita tentang seruling Dizi Dizi Cina yang fase 2 lah sebelumnya kan udah udah pernah bikin tuh yang fase pertama yang dulu banget cuman kali ini ada ada satu atau dua lah ya sedikit perbedaan yang disesuaikan sama saya gitu dan untuk serulingnya itu seperti ini nah yang saya sesuaikan disini itu adalah menggunakan dua ukuran pipa PVC yaitu setengah in sama 5 per 8 yang 20 mm yang yang pipa setengah ini yang tipis tipe C karena akan ada sistem tanam tanam ke dalam gitu jadi dimasukin si body yang 5 per 8 20 mm itu masuk kebetulan pas masuknya ke yang setengah in tipe C yang tipis kalau yang versi dulu kan cuma satu ukuran tuh setengah in tapi yang abu yang tebal gitu modelnya jadi satu one piece gitu nggak nggak bisa dicopot juga karena saya masih menggunakan alat sederhana dan tidak memungkinkan untuk melakukan proses bubut proses bubut ini tuh untuk biasanya memperkecil diameter lubang eh diameter lubang memperkecil diameter bodi luar atau bodi dalam gitu bodi dalamnya mau digedein kah atau luarnya mau dikecilin kenapa nggak nggak gunain satu bahan PVC yang tebal gitu karena justru disitu sering gagalnya kadang-kadang apa bisa sih manual ditipisin gitu cuman kadang-kadang ketipisan jadi pas mau disambungin atau disatuin sama konektornya itu nah itu malah patah karena pernah berapa kali patah gitu akhirnya disesuaikan lagi gitu supaya supaya lebih 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 enak gitu terus kadang-kadang juga selain tipis ketipisan terus jadinya patah kadang-kadang jadi miring banget gitu karena nggak karena yang namanya pakai alat seadanya jadi nggak lurus banget gitu bah mau di luar atau di dalamnya banyak ada yang ketawa akhirnya akhirnya dipilihlah opsi bahwa pakai dua bahan terus di sistem tanam ke dalam karena karena itu yang memungkinkan untuk dilakukan gitu nah yang kedua itu adalah mengaplikasikan tuning slide mengaplikasikan tuning slide menggunakan kombinasi pipa PVC dengan aluminium supaya bisa bisa memungkinkan tuning frekuensi lah kalau tuning slide itu kan sama-sama biar lebih ringkas kalau dibawa-bawa kemana-mana aja bisa dicopot masalah di model ini tuh justru ketika pembuatan tuning slide nya tadinya itu mau mau apa si tadinya itu nah ini sambungannya ini kan pakai aluminium nih tadinya itu mau ininya pun pakai PVC gitu karena kan ini udah dua lapis nih jadi tinggal tinggal ini dilebihin aja nih ini dilebihin yang lapisan PVC dalam dilebihin nah yang ini dilebihin yang ini di tapi kan karena karena pakai bahan PVC setengah ini yang tipis jadi tetap aja rentan patah gitu akhirnya pakai aluminium kebetulan ada yang ukurannya pas dengan dengan si pipa ukuran dalamnya gitu itu pun sedikit agak disesuaikan lagi jadi kayak agak dikiki sedikit lapisan dalamnya si aluminium juga agak di di hamplas gitu jadi kalau terlalu perat di hamplas lagi terus lapisan yang masuk ke dalamnya si apa si badan PVC nya itu ininya itu ditipisin lagi sedikit sedikit jadi nggak terlalu tebel eh nggak terlalu tipis juga segini mapas lagi ini juga tuh masalah lain juga ada di kebocoran udara antar sambungan gitu karena kombinasinya udah enak nih pakai PVC sama aluminium cuman diantara sambungan jadi ini masuk nih nah si jeda yang ini disini itu nah disininya itu tuh karena ada nggak nggak pas-pas banget jadi terlalu kalau terlalu perat nggak bisa masuk tapi kalau terlalu longgar bocornya kemana-mana sih angin jadi kayak malah bablasnya bukan ke lubang nada gitu tapi malah disambungan akhirnya alternatifnya itu ada dua pakai siltip atau ditambahin lilitan benang tipis di bagian sambungan kayak ini nih nah disini disini itu dikasih apa ini tali ini itu tali di dikikir sedikit si PVC nya terus dikasih lilitan tali supaya ketika masuk kesini itu nah dia kan tali lebih elastis ya jadi begitu masuk ke pipa besitnya krek nyakrek lah apa ya kata orang-orang jadi ngepress gitu jadi lebih ngepress itu supaya supaya nggak bocor nah untuk contoh suaranya sebetulnya sama-sama aja gitu ya mungkin akan akan dibuat contoh suara untuk DZ yang versi sambungan ini fase 2 ini akan terpisah nanti ada di video check sound check sound untuk SSPVC upload supaya supaya lebih apa lebih ringkas aja gitu jadi kalau mau denger suaranya langsung ada video terpisah kalau mau yang cuma queer ceritanya ada jadi ya dipisah lah biar orang bisa langsung aja gitu nggak usah meng-skip terlalu jauh gitu kayaknya lebih enak gitu nyasek lah bikinnya tuh ya kesimpulannya dari cerita di video kali ini itu adalah satu menerapkan tuning slide dan penggunaan dua ukuran PVC untuk model DZ fase 2 ini kedua alternatif masalah kebocoran di sambungan itu pakai siltip atau lilitan tali ketiga jelas memungkinkan model ini untuk tuning slide kalau diperlukan tuning jadi digeser tuningnya gitu empat jelas lebih ringkas ketika dibawa-bawa karena bisa dicaput nah nomor yang lima sekarang DZ versi SSPVC sudah punya dua model jadi one piece sama two piece jadi satu batang sama yang bisa jadi dua batang gitu sepertinya segitu aja untuk cerita kali ini semoga bermanfaat informatif komunikatif untuk yang sudah tahu sebagai pengingat yang belum tahu menjadi penambah wawasan lah sedikit 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 like kalau temen-temen suka dislike kalau nggak suka lah kalau mau ada yang bertanya atau berkomentar silahkan kalau bisa saya jawab sekemampuannya saya nanti saya jawab dan jangan lupa jaga kesehatan Sekian dari saya Suwarto Suryanto dari SSPVC Proof mengucapkan salam sederhana dan semoga cocok Dor Batu 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 Terima kasih.